Intro Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi Kami dari SMK Amalia, disini kami akan menginformasikan profil tentang SMK Amalia 1 dan 2 SMK Amalia didirikan pada tanggal 3 Mei tahun 2008 Kurang lebih dari 11 tahun, SMK Amalia telah menjalani kegiatan belajar, mengajar, dan bersaing dengan sekolah SMK lainnya Pada tahun ini, kepala sekolah SMK Amalia 1 adalah Bapak Gugun Gunadi, serta SMK Amalia 2 adalah Ibu Feni Sartana SMK Amalia bercita-cita untuk mencetak generasi yang unggul dan kompeten, serta siap untuk menghadapi dunia kerja yang profesional Visi, menjadi sekolah menengah kejuruan berkualitas yang menyatu dalam Tauhid Misi, satu, mengintegrasikan nilai-nilai Tauhid dalam setiap pembelajaran Yang kedua, berorientasi pada 70% praktik dan 30% teori Yang ketiga, proses pembelajaran dilakukan secara menyenangkan dan aplikatif Yang keempat, penilaian berdasarkan ketuntasan kompetensi Dan yang terakhir, membekali kelulusan dengan keterampilan yang masalah SMK Amalia memiliki dua bidang, yaitu SMK Amalia 1 dan SMK Amalia 2 Di SMK Amalia 1 terdiri dari beberapa jurusan, diantaranya ada teknik komputer dan jaringan atau yang disebut dengan TKJ Teknik komputer dan jaringan Teknik komputer dan jaringan mempelajari tentang hardware jaringan komputer, sistem operasi, troubleshooting komputer, maupun jaringan Proses pembelajarannya disini menggunakan proyektor Dan praktiknya sendiri sudah cukup membedai seperti mikrotik, Cisco, debris, dan Linux Selain itu, TKJ telah bekerjasama dengan beberapa mitra industri untuk melaksanakan praktik kerja lapangan Di antaranya, PT Bonnet dan PT Berka Dan pun target telusan TKJ Di antaranya adalah, harus bisa merakit komputer, instalasi sistem operasi, konfigurasi jaringan, dan troubleshoot komputer jaringan Yang kedua, ada multimedia Multimedia mempelajari tentang desain grafis, animasi 2D, dan 3D Videografi, fotografi, dan masih banyak lagi Proses pembelajarannya disini menggunakan komputer, proyektor, studio rekaman, studio pemutretan, dan masih banyak lagi Ada pun target telusan multimedia Di antaranya adalah, menjadi grafik desainer, fotografer yang handal, membuat film, dan web desainer, dan masih banyak lagi Yang ketiga, ada rekayasa perangkat tunak atau yang disebut dengan RPL Rekayasa perangkat tunak Rekayasa perangkat tunak merupakan suatu divisi ilmu yang bergerak pada bidang pemrograman software, internet, dan juga aplikasi komputer Pembelajaran yang diterapkan di jurusan rekayasa perangkat tunak yaitu Sesuai dengan visi misi SMK Malia, yaitu 70% praktik dan 30% teori Target telusan rekayasa perangkat tunak mampu menjadi seorang engineering di bidang komputerisasi di software engineering SMK Malia II mempunyai 4 jurusan Yang pertama adalah, otomatisasi tata kelola perkantoran Otomatisasi tata kelola perkantoran merupakan suatu jurusan yang bergerak pada bidang administrasi perkantoran serta sekretaris Pembelajaran yang diterapkan di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran yaitu Sesuai dengan visi misi SMK Malia dengan 70% praktik dan 30% teori dan juga dilengkapi dengan lab yang cukup memadai Selain itu, otomatisasi tata kelola perkantoran telah bekerja sama dengan beberapa mitra industri Di antaranya ada SIP Nasional Republik Indonesia, Terminik, Balai Penelitian Ternak, dan lain-lain Lulusan otomatisasi tata kelola perkantoran yaitu diharapkan seorang siswa atau siswi yang mampu menjadi seorang sekretaris Staff administrasi, operator komputer, staff ARD, dan customer service Yang kedua adalah, berbankan cari A Perbankan syariah merupakan jurusan yang sistem pelaksananya berdasarkan prinsip syariah ketentuan Islam Perbankan syariah telah bekerja sama dengan beberapa mitra industri untuk pelaksanaan prakering Di antaranya ada BJB Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, PT Syariah, dan lain-lain Target lulusan perbankan syariah yaitu fokus dalam lembaga keuangan syariah baik mikro maupun di lingkup perbankan Ketiga adalah, akuntansi keuangan Akuntansi merupakan program keahlian yang mendalami berbagai jenis laporan Bagaimana cara membuat laporan baik itu laporan perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan bank Faktur dan berbagai jenis laporan keuangan di antaranya Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan lain-lain Ada pun target lulusan akuntansi bisa menjadi akuntan publik yang baik Kunting perusahaan, sebagai bendaharan, sebagai administrasi kredit dan clearing di bank Dan yang keempat adalah Tata Busana Tata Busana merupakan jurusan yang mengembangkan seni estetika tentang busana pakaian Siswa atau siswi dapat mengembangkan, mengeksplore, kemampuan dalam mendesain baju Membuat baju hasil rancangan sendiri, dan sampai akhirnya menjahit sampai menjadi sebuah baju Target lulusan Tata Busana yaitu diharapkan mampu mengembangkan karir menjadi instruktur dalam jahit Membuka kursus, membuka kelas jahit, dan mungkin bias menjadi desain blogger Ada pun beberapa fasilitas diantaranya Perpustakaan Ruang kelas Lapangan futsal Kolam berenang Lab komputer SMK Malia 1 dan 2 memiliki beberapa ekstra kulikuler Diantaranya Mercing Band Sanitari Badus Pas Kibra Dan Angkung Kemudian SMK Malia mempunyai beberapa ekstra kulikuler wajib Diantaranya ANC atau disebut Amalia Networking Club AMC atau disebut Amalia Multimedia Club ABC atau disebut Amalia Banking Club ACC atau disebut Accounting Club ASC atau disebut Amalia Sekretari Club Ada pun ekstra kulikuler lainnya yaitu Futsal Basket Bagam Busana Pencak Silat Dan Promoka Sekian dari kami Kami tunggu ya di sekolah tercinta kami Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax